Halo teman-teman, kembali lagi di channel Muli Games Oke teman-teman, di video kali ini saya akan share cara bermain game KTQ, Hitman Reborn, Battle Arena 2 di Android menggunakan emulator PPSSPP Caranya sangat mudah, langsung saja kita mulai Pertama, kalian install emulator PPSSPP Kalian bisa mendownloadnya di Playstore Kemudian setelah kalian download dan install Kalian buka dulu emulatornya Ini juga bertujuan agar folder PPSSPPnya bisa muncul sendiri Tanpa kita harus membuatnya terlebih dahulu Sekarang kita exit Kemudian kalian install aplikasi Z-Archiver Kalian juga bisa mendownloadnya di Playstore Dan yang terakhir kalian download file game KTQ, Hitman Reborn, Battle Arena 2 Untuk linknya kalian bisa lihat di deskripsi video teman-teman Oke itu saja yang kita butuhkan teman-teman Sekarang kita buka aplikasi Z-Archiver Kita cari file game yang sudah kita download Saya mendownload file gamenya menggunakan UC Browser Jadi file-nya masuk ke folder UC Download Kalau kalian mendownload tidak menggunakan UC Browser Mungkin file gamenya akan masuk ke folder download Atau ke folder lain sesuai nama browser yang kalian gunakan teman-teman Ini dia file gamenya sudah saya download Sekarang kita ekstrak dulu file-nya Pilih ekstrak Langsung kita ekstrak ke folder PSP Kemudian game Kita ekstrak disini teman-teman Tunggu sampai selesai Oke semua prosesnya selesai Kita keluar dari aplikasi Z-Archiver Kita buka emulatornya Cari folder PSP Kemudian game Ini dia file gamenya sudah masuk ke emulatornya Sekarang kita coba gamenya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!